Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di Dapur Momikrice Di video kali ini saya mau buat manisan kolang kari untuk stok campuran es buah atau es goyobot Nah, manisan ini bisa jadi pencuci mulut juga loh karena rasanya yang manis apalagi kalau baru keluar dari kulkas nih, bisa jadi penetran besi setelah makan apalagi kalau habis makan sambal di resep ini saya buat kolang kalinya tanpa pewarna sama sekali ya teman-teman jadi hanya menggunakan sirup merah dan hijau agar kolang kalinya tidak hanya terasa manis tapi juga ada harian rasanya oke teman-teman mau tau gimana cara buatnya langsung aja simak terus videonya sampai habis dan jangan lupa klik like komen share subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Momikice pertama-tama saya mau cuci terlebih dahulu kolang kalinya agar aroma asam yang berasal dari air rendamannya berkurang ini saya mau cuci sampai airnya bening ya teman-teman kemudian saya mau cuci daun pandan daun salam dan daun jeruknya jadi penggunaan daun-daun ini adalah agar aroma asam dari kolang kalinya hilang nah bahannya sudah selesai disiapkan bisa kalian lihat ini bahannya cukup sederhana ya untuk penggunaan sirup warna merah dan warna hijaunya ini yang ada stoknya aja di rumah untuk sirup merahnya saya pakai merek DHT pisang ambon ini opsional kalian bisa ganti dengan merek lain kemudian untuk sirup warna hijaunya saya pakai merek Tristy aroma pandan ini sama aja ya kalian bisa ganti sesuai dengan selera kalian oke langsung aja pertama-tama saya mau rebus semua dulu 1 kg kolak kaling dicampur 5 daun salam kemudian 3 lembar daun jeruk lalu 2 lembar daun pandan nah ini gunanya agar aroma asam pada kolak kalingnya berkurang ini saya rebus selama 15 menit ya kemudian saya saring nah setelah ini saya mau cuci kembali dengan air dingin tujuannya agar kolak kalingnya bersih dari sisa-sisa air rebusannya ini saya mau ambil daun-daunnya karena udah gak dipakai lagi nah setelah ini langsung mau saya bagi 2 untuk warna hijau dan merahnya ini saya rendam lagi dengan air dingin karena si kolak kalingnya ini masih panas ya teman-teman ini baginya sesuai selera aja ini saya pakai mangkok supaya presisi ini bahan untuk membuat kolak kaling merah dan hijaunya bahannya baik merah dan hijau itu sama aja ya teman-teman cuma membedakan yang satu sirupnya warna merah dan yang satu sirup warna hijau masukkan air kemudian kolak kaling lalu daun salam daun pandan daun jeruk kemudian gula pasir untuk gula pasirnya bisa kalian sesuaikan ya teman-teman jadi kalau kalian gak mau terlalu manis bisa dikurangin atau sama sekali tidak pakai karena sudah ada manis dari sirupnya kemudian ini saya mau masak selama satu jam dengan api sedang cenderung kecil kemudian tutup nah ini setelah 30 menit bisa kalian lihat sekolak kalingnya sudah warna merah tapi masih bening ya teman-teman nah ini masih mau dimasak untuk 30 menit ke depan nah ini masih bening ya ini kita tutup kembali nah kemudian ini sudah sudah satu jam bisa kalian lihat warnanya benar-benar merah sampai ke dalam kolak kalingnya lalu mau saya pindahkan ke wadah lain nah ini bisa kalian lihat warna merahnya sudah cantik banget ya oke langsung aja kita rebus yang warna hijaunya ini stepnya sama dengan yang warna merah direbus selama satu jam dengan api sedang cenderung kecil kemudian ditutup agar uap panasnya itu benar-benar memasak si kolak kalingnya itu nah ini penggunaan daun-daunnya ini sebenarnya kembali lagi untuk menghilangkan aroma asam pada kolak kalingnya tapi tenang aja ya teman-teman karena direbusnya pakai sirup jadi si daunnya ini gak akan merubah rasa dari kolak kaling ataupun sirupnya jadi kalian gak akan ngerasain daun salam atau daun jeruknya sama sekali setelah menggunakan sirup nah ini setelah 30 menit bisa kalian lihat si kolak kalingnya udah hijau tapi masih bening ya ini sama dengan yang warna merah tadi kemudian kita lanjut 30 menit lagi oke ini udah 1 jam udah cukup ya teman-teman ini warnanya udah benar-benar cerah banget udah sampai masuk ke dalam kolak kalingnya ini mau saya pindahkan ke wadah kemudian mau saya dinginkan lalu masukkan ke kulkas sudah jadi manisan kolak kalinya nah manisan ini bisa kalian taruh di dalam kontainer kemudian masukkan di kulkas sebagai stok untuk campuran es buah atau es campur atau bisa juga langsung dimakan gitu aja ini rasanya udah seger banget apalagi kalau dimakan dalam keadaan dingin gimana gampang kan buatnya dan bahan-bahan yang digunakan juga sederhana oke oke teman-teman jika ada yang ingin kalian tanyakan langsung aja komen di bawah atau langsung DM ke IG Dapur Jajan Kece terima kasih telah menonton video saya semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah Sampai jumpa